Halo pemirsa, kembali lagi pada konten yang akan menemani Anda, relax, bermeditasi dalam sebuah untayan motivasi dan refleksi diri. Pernahkah Anda merasa down setelah pencapaian orang lain? Anda lihat di media sosial, apa Anda sering merasa tidak cukup baik ketika membandingkan diri dengan mereka. Jika ya, maka Anda tidak sendiri. Membandingkan diri dengan orang lain bisa berdampak buruk pada kesehatan mental kita. Kebiasaan ini bisa menurunkan kepercayaan diri, meningkatkan rasa iri, dan bahkan mengarah pada depresi. Jadi, mengapa kita terjebak dalam perangkap ini? Menelusuri jejak untuk berdamai dan menerima diri sendiri. Ini dia alasan kenapa kita membuat perbandingan dengan orang lain. Kita hidup di zaman media sosial, di mana semua orang tampaknya menampilkan sisi terbaik mereka. Hal ini membuat kita lupa bahwa apa yang kita lihat hanya sebagian kecil dari kenyataan mereka. Kita akan lebih mendalam lagi untuk mengakui perbandingan sebagai masalah. Langkah pertama untuk berhenti membandingkan diri adalah kita mengakui bahwa perbandingan atau membandingkan itu adalah sebuah masalah. Sadari bahwa ini bukan tentang mereka, melainkan tentang bagaimana kita mempersepsikan diri sendiri. Selanjutnya kita akan fokus pada perkembangan diri pribadi. Pemirsa, untuk anda yang sudah menyadari kesalahan anda, mulailah fokus pada perkembangan pribadi diri anda. Tuliskan tujuan-tujuan anda dan rayakan setiap langkah kecil yang anda capai. Pemirsa, Ingat, setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Rayakan setiap pencapaian anda sekecil apapun. Jangan bandingkan hari anda dengan hari terbaik seseorang. Setiap usaha yang anda lakukan, itu layak dihargai. Berikut adalah strategi untuk menghentikan membanding-bandingkan. Praktikan mindfulness atau pengendalian utuh, pengendalian penuh terhadap pikiran kita sendiri. dan cobalah untuk tinggal di saat ini, di waktu ini, hiduplah di masa yang sedang anda hadapi sekarang ini. Ajukan pertanyaan kepada diri sendiri. Apa yang sebenarnya penting bagi saya? Fokuslah untuk menjadi versi terbaik dari diri anda sendiri. Jangan biarkan kebiasaan membandingkan diri merampas kebahagiaan anda. Setiap orang itu unik dengan perjalanannya asing-masing. Jadi fokuslah pada perjalanan anda sendiri dan biarkan orang lain menjadi inspirasi, menjadi motivasi, menjadi insight yang positif. Bukan mengecilkan diri anda. Bukan juga sebagai batasan. Jadilah lebih baik setiap harinya. Lebih baik dari hari kemarin. Dan teruslah memperbaiki diri. Fokuslah pada diri sendiri. Jadilah diri anda yang hari ini lebih baik dari yang kemarin. Serta apresiasi setiap kemajuan yang anda buat. Dan teruslah maju. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. dan sampai bertemu pada konten yang menginspirasi berikutnya. Semoga kita dapat merayakan pencapaian kita. yang sudah diberikan oleh Sang Maha Kuasa. Dan sampai bertemu dalam lingkaran positif. Menuju kebahagiaan diri anda dan kita semua. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 terima 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 menonton.